Sinteyong lahir di Yongdu, Genbuk, Korea Selatan pada tanggal 11 Oktober 1970. Ia mulai gemar bermain sepak bola sejak kelas 3 sekolah dasar. Pelatihnya di sekolah dasar mengatakan bahwa Sinteyong kecil sangat menikmati bermain bola bahkan hingga malam hari. Saat bermain di kompetisi pelajar, ia memperkuat sekolah menengah teknik daegu dan meraih gelar pemain terbaik. Selepas dari sekolah menengah, Sinteyong masuk ke Universitas Yong-nam. Ia memperkuat tim Universitas Yong-nam saat usianya masih 19 tahun. Karirnya kemudian melesat hingga memperkuat klub profesional Ilwa Junma. Ilwa Junma lalu mengganti nama menjadi Siong-nam Ilwa Junma. Dan saat ini dikenal menjadi Siong-nam FC. Siong-nam menjadi satu-satunya klub sepak bola korsel yang dibela Sinteyong sejak musim 1992 hingga 2004. Sepanjang karirnya sebagai pemain dengan posisi gelandang serang, ia bermain sebanyak 401 kali dan mencetak 99 gol dan memberikan 68 asis. Ia ikut membantu timnya meraih tiga kali gelar, juara K-League dan satu piala Liga Korea. Sinteyong kemudian mengakhiri karirnya sebagai pemain di klub Australia Queensland Roll pada 2005. Sementara di level timnas, tercatat ia memiliki 14 caps dan mencetak 3 gol. Sinteyong juga masuk dalam 11 pemain terbaik sepanjang masa Liga Korea. Selama menjadi pemain, beberapa kali Sinteyong bersuah dengan klub maupun timnas Indonesia. Salah satunya di PLA Asia 1996. Sinteyong bersama timnas Korea Selatan bertemu Indonesia yang diperkuat Widodo, Chahyuno Putro, dan kawan-kawan. Pada pertandingan fase grup A yang dimainkan pada 7 Desember 1996, timnas Korea Selatan mengalahkan Indonesia 4-2. Sementara itu, saat masih berstatus pemain korsel U23, Sinteyong juga tercatat pernah bertemu timnas Indonesia. Sedangkan saat bermain di level klub bersama Siong-Nam, Sinteyong juga pernah bertemu klub Indonesia persik ke diri di kompetisi Liga Champions Asia. Dalam duel di bagapun kondisihan grup G, Siong-Nam membantai persik ke diri 15-0. Sinteyong mencetak gol ketiga pada menit ke-12. Di musim 2009, Sinteyong ditunjuk sebagai manajer Siong-Nam menggantikan Kim Haek-Boom. Di tahun pertamanya, ia sukses membawa timnya runner-up di K-League. Pada tahun 2010, ia mencapai hasil yang baik di K-League dan meraih juara Liga Champions Asia dan PLA FA Korea di tahun 2019. Semasa menjadi pemain, Sinteyong dijuluki rubah tanah karena kepiawainnya sebagai pemain gelandang tengah atau gelandang serang. Sedangkan julukan ASEAN Mourinho diberikan oleh wartawan BBC John Dwerden karena jeli dalam menentukan strategi untuk timnya. Termasuk saat membawa Siong-Nam juara Liga Champions Asia di tahun 2010 silam. Sinteyong tercatat pernah melatih timnas Korea Selatan di level klubbok umur U20 dan U23. Kemudian pada tahun 2017, Sinteyong diminta asosiasi sepak bola Korea Selatan untuk melatih tim senior. Di timnas senior, Sinteyong berhasil membawa timnas Korea Selatan menuju PLA Dunia 2018 di Rusia. Di fase penyesihan grup F, Siong-Hung-Min dan kawan-kawan kalah dari Sweden dan Meksiko. Namun di pertandingan terakhir melawan Jerman, mereka menang dramatis dengan skor 2-0. Pada laga terakhir fase penyesihan grup, Korea Selatan menghancurkan harapan Jerman untuk mempertahankan gelar juara dunia yang diraih 4 tahun sebelumnya. Itu adalah prestasi terbaik yang ditorehkan oleh Sinteyong selama menjabat pelatih kepala timnas Korea Selatan. Sinteyong mulai menjadi pelatih timnas Indonesia pada Januari 2020. Ia menggantikan posisi yang ditinggalkan Simon McMenemy yang dipecat oleh PSSI karena rentetan hasil buruk bagi timnas Indonesia. Sinteyong menilai sepak bola Indonesia memiliki prospek yang bagus dengan banyak pemain talenta muda yang saat ini bermain di timnas U16, U19, dan timnas U23. Lantas, berapa bayaran yang diterima Sinteyong untuk melatih timnas Indonesia? PSSI memang tidak pernah merilis jumlah gaji yang diberikan kepada Sinteyong. Namun pada medio Desember 2020, media asal Vietnam dan Viet memberikan bocoran daftar gaji pelatih-pelatih top yang berada di Asia Tenggara. Nama Sinteyong berada di puncak dengan bayaran 1 juta dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 14,2 miliar rupiah. Sehingga jika dihitung per bulan, Sinteyong menerima 1,1 miliar rupiah. Sinteyong sebelumnya mendapatkan bayaran sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 7 miliar rupiah ketika melatih timnas Korea Selatan di Pela Dunia 2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.